Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Senegaming Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk beberapa update terbaru yang akan hadir di Mobile Legends Yang pertama disini ada event skin gratis ya teman-teman Dan untuk event ini masih hadir di original server Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum menyelesaikan untuk event ini atau misi ini Dan belum mengklaim untuk skin gratisnya maka buruan ya untuk diselesaikan Karena untuk event ini sangat worth sekali teman-teman Disini kita bisa menyelesaikan beberapa misi Dan dari misi tersebut itu kita bisa dapat semacam token Blurose ya teman-teman ya Dan dari token Blurose ini itu kita bisa tukarkan dengan tiket yang ada pada eventnya ya Dan dari tiket tersebut itu kita bisa melakukan spin gratis di event party box Oke kita claim dulu ya satu per satu untuk token Blurose nya Nah disini kita masuk di penungkarannya ya teman-teman ya Jadi teman-teman bisa tukar yang tiket ungu Lalu ada juga tiket yang biru Kalau ungu itu agak mahal ya yaitu 12 token Tapi di tiket ini itu kita berkesempatan untuk mendapatkan skin epic Lalu ada tiket biru juga itu agak sedikit murah Tapi di tiket itu kita bisa dapat skin spesial atau skin elite ya Oke disini kita masuk di eventnya Nah disini kita bisa menyelesaikan misi juga Yaitu dengan menggunakan diamond Nah disini kita langsung dijamin dapat skin elite ya teman-teman ya Tapi sayangnya disini sudah punya Jadi ditukar eternity fragment ya Eternity fragment itu bisa teman-teman gunakan Untuk melakukan penungkaran pada shopnya Kalau enggak ditukar nanti waktu eventnya berakhir Itu bisa ditukar dengan rare fragment teman-teman Jadi ya enggak juga rugi ya Oke kita claim dulu untuk sisa dari Blurose ini ya Dan disini kita akan tukar dengan dua tiket biru Nah kita balik lagi ke event party boxnya Disini kita spin yang biru dulu ya teman-teman ya Oke kita dapat normal Jadi disini kita sudah melakukan dua spin ya Spin pertama dengan diamond Lalu spin kedua itu dengan tiket warna biru Minimal kita harus 5 spin ya Baru kita bisa dapat skin price poolnya ya teman-teman ya Oke kita spin lagi Oke dapat normal lagi Dan kita sudah melakukan spin ketiga Lumayan ya Ini belum punya ya teman-teman ya Oke Lalu yang terakhir Atau spin yang keempat Itu kita akan gunakan yang tiket ungu Diharaftkan kita akan dapat skin epic Dan disini kita auto dapat epic ya teman-teman ya Gila Lumayan ya Walaupun ini adalah epic yang bisa dibeli di shop Tapi ya tetap mahal juga ya teman-teman ya Karena ini adalah skin epic ya Dan untuk efek skillnya juga lumayan ya Dan tampilannya keren sih Lagian saya juga suka pakai hero nana ya Kalau paling hoki sih Dapatnya yang epic limited ya teman-teman ya Atau skin collector Itu udah hoki parah lah Kalau udah dapat skin seperti itu ya Oke teman-teman Jadi itu dia untuk event gratisnya Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya Lanjut disini untuk event terbaru yang telah hadir di advance server Jadi ini adalah event yang berhubungan dengan hero batrik ya teman-teman ya Disini nama eventnya adalah membalikan keadaan Dan ini adalah tampilan eventnya Disini ada misi harian yang bisa teman-teman selesaikan Seperti biasa disini login Mainkan pertandingan lalu bentuk tim dengan teman Dan kita bisa dapat peti Dari peti tersebut kita berkesempatan untuk melakukan draw Dan dari draw tersebut kita bisa dapat item yang bisa kita gunakan nanti ya teman ya Disini kita dapat make up part ya Make up part itu semacam item di event ini ya Nah disini ada peti juga Semacam peti progress kita Jadi kita bisa dapat semacam hadiah gitu ya Dari peti tersebut teman-teman Jadi semakin banyak kita menyelesaikan misi Maka semakin cepatlah progress yang bisa kita dapatkan ya Dan disini kita masuk di penukaran item Jadi ada dua item disini yaitu mecha core dengan mecha part Dan ini mecha part yang telah tadi kita dapatkan ya Dan ini adalah mecha core Dan disini untuk hadiahnya itu ada yang menggunakan mecha core dan menggunakan mecha part Yang atas itu kebanyakan menggunakan mecha core ya teman-teman ya Sedangkan yang di bawah itu menggunakan mecha part Kemungkinan untuk hadiah yang di atas itu bisa nanti kita mendapatkan hadiah-hadiah eksklusif pada ikon ini ya Waktu hadirnya di original server teman-teman Karena ini masih di server-server jadi biasanya memang itemnya seperti itu ya Maksudnya paling dapat BP atau dapat BP card Tapi kalau sudah masuk di original server itu biasanya untuk hadiahnya diubah dan biasanya lebih eksklusif Disini ada peraturannya juga teman-teman bisa lihat ya Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk event ini cukup simple Dan kemungkinan untuk hadiah yang atas atau hadiah mecha core Kemungkinan kita bisa dapat boulder eksklusifnya si Patrick ya Kemungkinan ya seperti itu teman-teman Karena untuk event ini juga berhubungan dengan hero Patrick Tinggal kita tunggu saja nanti kalau event ini sudah hadir di original server Lanjut disini kita akan bahas untuk bocoran beberapa skin legend yang akan rilis di Mobile Legends ya teman-teman ya Dimana disini yang pertama kali yang kita tahu adalah skin legendnya Granger yaitu Sparval Knight Jadi untuk skin ini kemungkinan besar itu akan hadir tahun ini ya teman-teman ya Dan juga untuk skin ini dia sudah ada semacam wallpapernya gitu Jadi ya kemungkinan untuk skin ini gak akan lama lagi keluar ya Lanjut disini untuk skin legendnya si Johnson ya teman-teman ya Dan ini tampilannya jadi berbentuk robot gitu Semacam robot transformer ya itu gila keren parah sih untuk skin legend ini ya Jadi dia megang semacam palu dan untuk tamengnya itu gila keren parah ya teman-teman ya Untuk tamengnya Dan ini adalah dalam dia bentuk transformnya ya atau dalam bentuk mobil Sepertinya dia menjadi semacam kereta api gede gitu ya teman-teman ya Jadi dominan warna merah dengan warna biru Lanjut disini untuk skin lunox ya teman-teman ya Jadi si lunox ini itu kemungkinan akan mendapatkan skin legend teman-teman Tapi untuk waktu rilisnya kita masih belum tahu ya Dan ini adalah tampilan untuk skin legend lunox yang akan rilis ya Karena untuk survei ini itu sudah menjadi semacam pemenang gitu ya Atau winning survei Disini lunoxnya dua bagian gitu ya Ada bagian putih dengan bagian hitamnya teman-teman Jadi ya keren sih untuk skin ini tapi agak-agak mirip dengan parsa ya teman-teman ya Lanjut disini untuk survei yang terbaru yaitu hero valir teman-teman Jadi si valir ini akan mendapatkan skin legend juga ya Dan ini dia untuk tampilan skin legend valir Jadi kemarin ada tiga survei untuk skin legend ini Tapi yang menjadi pemenang adalah yang tampilan dengan api gini ya teman-teman ya Jadi si valir ini menjadi semacam apa ini Dewa api gitu ya Jadi badannya berapi-api Untuk rambutnya juga ada timbul semacam api gitu ya Ini keren sih untuk skin ini Dan pastinya ya sangat mahal ya teman-teman ya Karena ini adalah skin legend ya Lanjut disini kita akan bahas juga untuk skin kolaborasi terbaru Yang akan hadir di Mobile Legends Dimana beberapa hari yang lalu itu sedikit agak rame ya Kalau untuk skin kolaborasi terbaru Mobile Legends Itu akan berkolaborasi dengan Star Wars Dimana ada bocoran untuk background upcomingnya skin Argus ya teman-teman ya Dan pas kebetulan untuk background tersebut Itu sangat mirip dengan semacam bagian di film Star Wars ya teman-teman ya Dimana disini ada karakter Dark Father Yang sedang berada semacam di dalam lorong itu Dan dari lorong itu itu untuk apa itu Semacam tampilan backgroundnya itu Sangat mirip dengan background yang ada di skin upcomingnya si Argus teman-teman Jadi ya dari inilah semua untuk bocoran ini berasal ya teman-teman ya Dari tampilan filmnya Star Wars ini ya Yang di agak sedikit mirip dengan tampilan backgroundnya skin upcoming si Argus Lagian juga untuk Mobile Legends itu beberapa waktu yang lalu Pernah mengeluarkan suruh pay untuk skin kolaborasi Dan Star Wars termasuk dalam skin kolaborasinya Mobile Legends ya Dan ada juga untuk trailer resmi yang pada patch note terbaru Jadi kemungkinan besar untuk skin kolaborasi itu akan diberikan pada Star Wars teman-teman Disini dari bocorannya si Argus itu akan menjadi Dark Father Dark Father ini adalah karakter utama pada serial Star Wars ya Dan juga karakter yang sangat ikonik Jadi sangat mantep jiwa ya Lagian untuk backgroundnya juga sudah sangat persis sekali ya Lanjut disini untuk bocorannya Banyak Cyclops yang akan mendapatkan skin kolaborasi yang akan menjadi R2D2 teman-teman Jadi untuk R2D2 ini adalah robot yang cukup Apa ya cukup ikonik juga ya Untuk seri Star Wars Lumayan ya Lumayan keren ya Pastinya Banyak yang beli ya teman-teman ya Karena seperti yang kita tahu Star Wars itu adalah suatu Seri yang sangat Ngetop banget ya Itu untuk penggembangnya sudah seluruh dunia ya teman-teman Ya gila keren sih kalau sampai beneran ya Lalu untuk Eudora Itu akan menjadi karakter Rey Dimana Eudora ini adalah hero yang bisa mengeluarkan semacam petir gitu Dan kebetulan untuk karakter Rey ini Dia juga bisa mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan petir ya teman-teman ya Lalu disini ada Mia Yang dari bocorannya akan menjadi karakter Janah Janah ini adalah karakter terbaru juga Di Star Wars dia adalah semacam grup rebellion ya Atau pemberontak gitu Dan pas kebetulan juga untuk si Janah ini dia pakai panah ya Dan terakhir adalah si Balmon Yang dari bocorannya akan mendapatkan karakter Kyubaka teman-teman Jadi itulah dia untuk skin kolaborasi yang akan hadir di Mobile Legends Dimana ada 5 hero Yang akan mendapatkan 5 skin Otomatis skin yang berhubungan dengan Star Wars teman-teman Lanjut disini untuk skin terbaru yang akan hadir di Mobile Legends Dimana disini ada Barats Yang akan mendapatkan skin baru yaitu Toy Rex teman-teman Dan ini adalah tampilan untuk skinnya Lanjut disini ada Saber Yang akan mendapatkan skin Silver Age ya Jadi untuk skin Saber ini Dia akan menjadi semacam skin 50 DM ya teman-teman Dari bocorannya seperti itu ya Karena ada juga dia punya apa itu border gitu ya Lanjut disini ada Popol dan Kupa Yang juga akan mendapatkan skin terbaru Dan kemungkinan ini akan menjadi skin spesial Untuk skin Popol dan Kupa ini ya Lanjut disini ada Yusun Shin Yang mendapatkan skin baru juga Jadi dari bocorannya untuk skin Yusun Shin ini Akan menjadikan skin Starlight ya teman-teman Kita tinggal tunggu saja nanti di next update Apakah benar ini akan menjadi Starlight ya Karena ini skin keren sekali ya Lalu ada skin Matilda Ini kemungkinan akan menjadi skin Elite pertama Matilda ya teman-teman Karena kita tahu Matilda ini hero baru Dan dia baru punya skin normal doang teman-teman Lanjut disini ada Angela Yang akan mendapatkan skin Plural Elf Jadi ini dari bocorannya akan menjadi skin Collector ya Atau skin Epic Dan pastinya masuk di Collector Showcase Dan pastinya sangat mahal jiwa teman-teman Lalu ada skin Legend yaitu Granger Dengan nama skin yaitu Starfall Knight Kita tinggal tunggu saja nanti kehadirannya Pastinya di tahun ini ya Untuk skin Legend Granger ini Lalu disini ada skin terbaru juga untuk Eudora Dan ini masih belum ada bocorannya ya teman-teman Akan menjadi skin dengan label apa ya Untuk skin Eudora terbaru ini Lalu disini ada skin Buxia Jadi ini Buxia akan mendapatkan skin terbaru Dan dari bocorannya ini akan menjadi skin Starlight teman-teman Kita tinggal tunggu saja nanti di next update Oke teman-teman Jadi itu dia untuk update terbaru yang akan hadir di Mobile Legends Terima kasih teman-teman telah menonton kita Ketemu lagi di video yang lainnya Bye-bye Terima kasih telah menonton kita